Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa, beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Siapa yang tak kenal dengan Najwa Sihab? Presenter cantik yang satu ini, selain dikenal sebagai seorang pemandu acara Mata Najwa, dirinya juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berani menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Najwa Sihab dalam setiap wawancaranya juga kerap kali membuat para politikus mati kutu dengan berbagai pertanyaan menjebak yang dia ajukan. Tak jarang, banyak di antara mereka yang naik darah dibuatnya. Namun hal tersebut rupanya tidak berlaku kepada beberapa elit politik berikut yang justru membuat seorang Najwa Sihab diam tak berkutik. Nah, ini dia tujuh momen saat Najwa Sihab kena skagmat yang sudah kami rangkum. Seperti apa saja? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Kena Bentak Yang pertama, ada momen di mana Najwa Sihab yang tengah memberikan sejumlah pertanyaan kepada juru bicara Hisbut Tahrir Indonesia, HTI, Ismail Yusanto dalam acara Mata Najwa tahun 2018 lalu. Najwa Sihab saat itu menanyakan pertanyaan tentang sumber dana HTI kepada sang jubir tersebut. Di momen tersebut, Najwa Sihab memberikan pertanyaan bertubi-tubi kepada Ismail Yusanto yang membuat Yusril selaku kuasa hukum HTI angkat bicara. Yusril yang sedari tadi diam langsung berkelakar untuk membela sosok Ismail. Yusril pun menganggap Ismail Yusanto memiliki hak untuk menjawab atau tidak, dan menganggap Najwa Sihab seolah memaksa Ismail Yusanto untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dia sudah tidak mau menjawab kok didesak-desak terus. Kalau saya tanya balik acara ini yang bikin siapa? Dananya dari mana? Berapa biayanya? Dari mana TV ini dapat uangnya? Tanya Yusril dengan nada penuh emosi. Pendengar pertanyaan Yusril itu, Najwa pun hanya bisa menjawab kalau tujuan dari pertanyaan itu hanya untuk mengetahui soal HTI agar bisa lebih transparan. 2. Dimarahi Habis-habisan Beberapa waktu lalu, viral sebuah video yang memperlihatkan momen di mana seorang Najwa Sihab yang kena marah menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan di acara Mata Najwa. Diawali dengan Najwa Sihab yang menanyakan bagaimana persoalan tentang penanganan pandemi di mana Luhut menjadi bagian dari tim penanganan tersebut. Kala itu, Najwa Sihab melontarkan beberapa pertanyaan yang cukup tajam untuk Luhut Binsar Panjaitan. Awalnya, Luhut hanya menjawab seputar penanganan COVID-19 namun melebar ke perkumpulan keramaian yang menurutnya hanya karena birahi politik. Dirinya pun menambahkan siapa saja bebas mau menyelenggarakan apapun seperti demo dan yang lainnya, asalkan pandemi ini sudah selesai. Pernyataan itu pun langsung diartikan Najwa yang mengira kumpul-kumpul yang dimaksud Luhut adalah deklarasi kami di Magelang. Namun, Luhut tidak menjawabnya dengan jelas tapi malah memeringatkan kepada Najwa Sihab untuk merenungkan situasi saat ini dan menjibir Najwa agar jangan sok pahlawan dan sok suci. Najwa, nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik. Lu spesifik. Ngomong-ngomong birahi politik. Siapa saja yang merasa itu silahkan. Ya, Pak. Saya sudah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara, renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Mbak Pak Luhut, tapi kalau... Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Selain itu, di akhir pernyataannya, dia juga mengatakan bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, yang harus diprioritaskan ialah nyawa manusia. Sehingga setiap orang harus memiliki tanggung jawab moral bagi bangsa Indonesia. Ya, jongan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia. Bicara masalah kemanusiaan. Ya, kita juga anu dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada. Najwa Sihab yang kena semprot tersebut pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Tiga, dibikin deg-degan. Pada tahun 2021 lalu, ketegangan sempat terjadi antara ex-sekretaris umum FPI, Munarman, dengan Najwa Sihab dalam program Mata Najwa dengan tema teror untuk siapa. Kala itu, Najwa Sihab membahas hadirnya Munarman dalam acara bayi ad ISIS di Makassar pada 2015 silam. Munarman pun menyebut jika dia tidak tahu menahu mengenai acara bayi ad itu karena ia diundang untuk mengisi seminar. Namun, Najwa Sihab langsung melontarkan pertanyaan tentang apakah Munarman sudah menyampaikan klarifikasi ke polisi atau tidak. Sentak saja, pertanyaan itu langsung membuat Munarman naik darah dan debat keduanya terus berlanjut panas. Keduanya saling berganti membalas argumen satu sama lain hingga berhasil ditengahi oleh Soleman B. Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis Kabahis TNI. Kalau biasanya, Najwa Sihab selalu bisa membuat narasumber skagmat dan terdiam. Lain halnya dengan kejadian yang satu ini yang memperlihatkan seorang Najwa Sihab yang terkena serangan balik dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Pada video tersebut, awalnya Najwa menanyakan tentang latar belakang Budi Gunadi Sadikin yang bukan merupakan orang kesehatan. Menyikapi pertanyaan tersebut, Menteri Budi justru menyerang balik Najwa Sihab dengan memberikan pertanyaan yang sama. Dajwa Sihab yang tak menyadari pertanyaan menjebak tersebut malah menjawab secara spontan kalau dia lulusan Fakultas Hukum. Dilanjutkan dengan pernyataan Menteri Budi setengah menyindir yang menyebut, walau Najwa bukan seorang lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, namun ia bisa menjadi seorang pembawa acara yang hebat. Najwa yang paham pun langsung berbalik melempar pernyataan serupa. Dirinya menyebut, walau Menteri Budi sebagai lulusan Fisika Nuklir Institut Teknologi Bandung ITB juga bisa menjadi menkes yang hebat. Dan disambut langsung dengan perkataan Menteri Budi yang mengatakan kalau Najwa Sihab pintar dalam mengambil kesimpulan. Dan tentu saja, hal itu membuat Najwa Sihab tertawa dengan keras. Najwa pun tak lupa memuji kelihayaan Menteri Budi dalam menjawab pertanyaannya. 5. Lawan Anis Baswedan Pada beberapa tahun yang lalu, Anis Baswedan sempat diwawancarai oleh Najwa Sihab. Dalam momen tersebut, Nana memberikan pertanyaan tentang apakah ada pernyataan Anis Baswedan yang pernah ia sesali ketika dulu menjadi cupir Jokowi dan kala itu berada di gerbong Prabowo. Namun, Anis Baswedan tidak menjawab pertanyaan tersebut secara gamblang. Dirinya menjawab dengan cukup elegan. Dia mengatakan, kalau dirinya menghormati keduanya dan dia juga mengatakan, kalau itu sudah selesai dan sekarang yang perlu dipikirkan ialah bagaimana caranya membangun Jakarta menjadi lebih baik. Dan di akhir pernyataan Anis juga seolah mengatakan bahwa perbedaan sebelumnya seharusnya menjadi tonggak persatuan bagi kedua belah pihak bukan malah menimbulkan perpecahan. 6. Mati Kutu Pada tahun 2016 lalu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo diundang ke acara Mata Najwa untuk menjadi narasumber mengenai aksi unjuk rasa 4 November 2016. Dalam video tersebut, Najwa Sihab memberikan pertanyaan tentang kesiapan TNI dalam menangani unjuk rasa tersebut. Namun, jawaban yang diberikan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo justru di luar dugaan dan membuat Najwa Sihab terdiam. Dalam cuplikan video tersebut, Panglima TNI menjawab dengan sangat santai. Baru saja menjawab dirinya langsung memberikan pernyataan menyindir kalau para demonstran tersebut ialah mereka yang tidak punya tempat di mata Najwa sehingga harus demo di jalan raya. Selain itu, di akhir percakapan, Panglima TNI juga menyerukan kepada warga untuk tidak takut yang menyentil pertanyaan Najwa Sihab tentang seruan warga untuk tidak bekerja dan sekolah yang seolah menakuti warga mengenai aksi demo tersebut. Dan tentu saja, perkataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo itu membuat Najwa Sihab tak berkutik. 7. Sindiran Halus Dalam video tersebut, terlihat Najwa Sihab yang tengah menanyakan tentang berapa banyak batalion yang pernah dipimpin AHY. Namun, AHY yang cerdik langsung menjawab pertanyaannya tersebut dengan santai. Dirinya menyebut, inti dari pertanyaan itu ialah apakah dia mampu menghadapi atau bahasa kasarnya memimpin sebuah negara. AHY pun menyindir Najwa Sihab untuk langsung bertanya tanpa bertele-tele yang membuat Najwa Sihab cuma bisa tersenyum dan juga membuat penonton di dalam studio bersorak. Apakah saya mampu untuk menghadapi ini semua? Langsung nanya gitu aja mbak. Ya kan? Muter-muter dia. Muter-muter-muter. Begini ya. Saya tanya, rekam jejak berdasarkan itu. Nah, itu saja deretan momen saat Najwa Sihab kena skakmat saat live. Menurut kalian, diantara momen di atas, mana yang paling seru? Tulis di kolom komentar ya. See you next video guys. Bye-bye.